8, 5 tambah 3, 6 Ini latih lagi gitu Dilatih lagi, tambah Cara yang biasa Depan Lakukannya sekarang paralel ya Jadi begini, ini 8 tambah 3 kan 11 ya Jadi ini 11, ini 11 kan Nah, jadi 11, 11 Masuk jadi berapa? Nah, 11, 11 kan 1, 2, 1 gitu ya Ngitungnya jadi barengan Nah, latihan ngitung bareng gitu Ini ngitung, ini ngitung gitu Nah, kan seru Bisa pasti, mangkanya kan bermain Nah, coba sekarang Nanti, misalnya ya 9, 6 tambah 2, 7 Nah, langsung berapa? Barengan ngitungnya 1, berapa? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Nah Ya, kenapa? 11, 13 kan? Satunya gabung sini Jadi, 1, 2, 3 Ya Harus latihan ini sampai Lancar sekali gitu ya Coba lagi 3, 9, 4, 6 Berapa? 8, 5 3, 8, 7, 7 Berapa? Sekarang, 4, 6, 3, 9 Sama, sama atas 4, 7, 7, 5 Berapa? 12, 2 Ya Ya, bisa ya Ini harus lancar Terus juga gini Ketika kita bilang, misalnya Pada waktu 39 ditambah 46 Coba bayangkan begini Pada waktu saya bilang 39 ditambah 46 Bapak Ibu jangan bayangin 39, 46 3 ditambah 4 Jangan begitu lama gitu Jadi yang dibayangin adalah Ketika saya bilang 39 sama 46 Bapak Ibu minta anak-anak Membayangkan langsung kayak foto Foto ada angka 39 Ada angka 46 gitu Jadi Melatihan foto dulu nih Jadi misalnya 46, 46 Langsung foto 46, 46 Jadi langsung Yang kelihatan adalah Ini gini 46, 46 gitu Barengan Jangan 46 tambah 46 46 tambah 46 Jadi 4 tambah 4 Lama gitu Enggak akan selesai-selesai nanti Kalau mau cepat gitu ya Jadi kalau misalnya sekarang Coba Bapak Ibu bayangkan ya Saya nyebut angka Bapak Ibu langsung bayangkan Ini angka 2 Blak gitu ya Coba ya 36, 48 Cuma bayangin aja Coba Saya makin lama makin cepat ya Bapak Ibu bayangin terus ya Coba ya Sekarang lagi ya 35, 75 Jangan dijumbah dulu Jangan dijumbah dulu Cuma bayangin aja Latihan bayangin ya 42, 42 48, 46 36, 36 36, 48 36, 92 93, 94 97, 95 96, 46 95, 45 43, 37 28, 38 26, 46 25, 45 22, 22 23, 37 24, 46 25, 59 Bisa Lama-lama makin cepat-makin cepat Masih bingung ya Nah ini mesti dilatih Mesti dilatih Mesti dilatih Ngebayangin Jadi Jadi ngebayangin jangan Angka 39 muncul 46 muncul Jangan Dia langsung 39 46 Perk gitu Kayak foto gitu Jadi kayak ngeliat benda ini kan Nggak mungkin dilihat satu-satu Langsung Perk gitu kan Ya Bapak Ibu liatnya kan Langsung sekaligus Betul nggak Sama Angka ini juga jangan dilihat Satu-satu gitu Coba tes lagi ya Tes lagi sekarang langsung Perk gitu 35, 35 35, 49 46, 37 81, 63 45, 37 46, 29 26, 36 77, 74 Mulai cepat nih ya Sekarang ya Tadi pelan kan Tadi soalnya angkanya satu-satu Sekarang cepat ya 36, 49 56, 47 69, 32 89, 86 Sorry 86, 83 37, 32 37, 49 63, 59 28, 18 17, 16 33, 49 33, 49 36, 59 32, 89 33, 63 37, 48 59, 32 Bisa mulai lebih baik pasti Nah ini cuma butuh latihan aja Sebenernya nggak susah Nah Nah Apa gunanya Nah ada gunanya ini Gunanya banyak nanti sebentar Akan dipakai dalam perkalian kita Sekarang kita latihan lagi begini dulu Kalau misalnya Kalau misalnya Angkanya kecil dulu 2, 1 Kali 3, 1 Gimana cara ngitungnya Cara ngitungnya dari depan Jadi nggak dari belakang Dari depan Puluhan kali puluhan 2 kali 3 berapa? 6 Tulis 6 Nah berikutnya adalah Puluhan dikali satuan Puluhan kali satuan Nah 2 kali 1 berapa? 2 3 kali 1 berapa? 3 Berarti puluhannya ini Ada 2 Ini ada puluhan Ada 3 Jadi puluhannya ada 5 Berarti puluhannya ada 5 Iya kan? Saya ulangi Ini kalau puluhan kali puluhan kan ratusan Betul? Jadi kita kasih ini Kemudian sekarang puluhan kali satuan Ini puluhan Puluhan kali satuan Puluhan Maka puluhan kali satuan itu kita gabung 3 kali 1 3 2 kali 1 2 3 tambah 2 5 Nah puluhannya ada 5 Kita tulis puluhannya 5 Nah kemudian Sekarang satuan kali satuan 1 kali 1 berapa? 1 Nah dapat Gampang kan? Coba lagi Bapak Ibu yang ngitung ya 2 1 kali misalnya 22 Dari depan Depannya berapa? 4 Terus puluhannya berapa? 6 Satuannya? 2 Bisa semua? Saya ulangi ya Jadi puluhannya 2 kali ratusan dulu 2 kali 2? 4 Untuk isi puluhan 2 kali 2? 4 2 kali 1? 2 4 tambah 2? 6 Kemudian satuannya 2 Kemudian satuannya 2 Lagi ya Jompa ya 4 2 kali 12 Kali misalnya 11 dulu Berapa? 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 6 2 Nah kan Tempang Nah sekarang Kalau misalnya Kita lihat angka yang lain 13 Kali 12 Coba berapa? 1 1 Berapa? 1 5 6 Kan gampang Sekarang 12 Kali 12 Udah hafal Tapi Kenapa? Cuma 1 4 4 Nah kan Apa? Kenapa? Yang ini sekarang coba 16 Kali 11 Berapa? 1 7 1 7 6 Nah ini angka-angka yang mudah Sekarang angkanya yang Lebih Lebih ini lagi ya Coba kita lihat Sekarang Kalau 26 Kali 12 Nah sekarang lihat tarahnya Kita lihat dari depan dulu 2 Kali 1 Berapa? 2 Nah 2 Nah kemudian ini lihat 2 kali 2 berapa? 4 4 4 tambah 6 Berapa? 10 Nah kita lihat gini Saat nulis gini Otak kita udah ngitung nih Jadi 1 Tambah 2 Langsung otak kita ngitung berapa? 3 0 Gitu ya Jadi di otak kita ini ada 3 0 gitu ya Nah Jadi Nah kemudian ini berapa? 12 Nah otak kita tadi bicara ini berapa? 3 0 1 2 Berapa? Ingat 3 0 1 2 Jadi berapa? 3 1 2 Nah kan gampang Gimana lagi ya? Ulang lagi ya? Coba Pelan-pelan Oke Sekarang depannya dulu 2 kali 1 Itu 2 Kemudian Puluhan kali satuan 2 kali 2 4 6 kali 1 6 4 tambah 6 10 10 Nah kemudian Ini jangan dibuat dulu Ini dulu diselesaikan sama di otak kita Karena nanti Waktu mengerjakan gak boleh ditulis gini Langsung hasil gitu loh Jadi ini semua proses Makanya Yang ini jangan dikerjain dulu Ini dulu Otak kita berapa? 3 0 Jadi 3 0 nih Dalam pikiran kita 3 0 3 0 Kemudian 2 kali 6 12 Nah 3 0 12 Jadi berapa? 3 1 2 11 Ya Lagi coba ya Masih boleh tulis dulu Tapi abis ini Nanti berikutnya gak boleh nulis Coba Ini berapa? 2 2 Ini? Berapa? 11 11 Otak kita bilang apa? 3 1 Oke belakang 3 1 14 Berapa? 3 2 4 Nah gitu Nangkep Ibu ininya ya Semua ya Nangkep caranya Nah sekarang Gimana kita ngerjainnya Jangan ditulis sekarang ya Sama-sama kita kerjain Tapi di luar kepala semua ya 28 x 13 Berapa? Semua depannya berapa? 2 Tengahnya? 14 Jadi 2 14 Berapa tuh Pikiran kita? Berapa? 3 Berapa? 3 4 ya 3 4 Belakangnya? 2 4 3 4 2 4 Jadi berapa? 3 6 Berapa? 4 Nah gitu kan Enak kan? Kenapa? Anak-anak kita pintar-pintar Ntar Karena proses kan Semua Dia kerja terus otaknya Apalagi kalau ngerjain ribuan soal Wah otaknya nanti angka-angka mengalir terus Seperti Tambah pintar Dan itu terjadi Apa? Buat Anak-anak jadi Rajin Menggunakan otaknya Dan juga Bapak Ibu Kalau Kenapa kita kasih soal banyak? Pertama Buat otaknya berlatih Kedua Kita mau ngajarin anak itu Sebenarnya sit down Kerja Karena selama ini Dengan generasi TV Itu Anak-anak itu Sekarang konsentrasi sebentar Ilang Kenapa? Dia gak bisa Kenapa? Udah terpengaruh sama TV TV itu Paling rusak konsentrasi Karena ketika Film Nonton film 10 menit Terus habis itu apa? Iklan kan? Atau bahkan ada yang 5 menit Iklan Ini kita konsentrasi Ini 5 menit Terus apa? Iklan Bubar Buyarkan konsentrasinya kan? Terus konsentrasi lagi Buyar Makanya anak-anak ini Terbiasa begitu Begitu gak dia 5 menit Buyar Jadi Kenapa? Nah harusnya TV-nya TV-nya yang gak ada iklannya Nah jadi Sekarang ini Kita harus paksa Generasi kita Duduk Kerja Kerja Dia mesti ngerjain Ribuan soal Nah akibatnya apa? Dampaknya besar Mungkin maksa awalnya susah Tapi Kita harus ngebentuk Kalau gak Generasi kita kacau nih Nah ini yang saya lagi bentuk Kayak anak-anak Papua Udah sit down begitu Kan kemarin juga Anak-anaknya cerita Tiap hari Tidur sampai jam 12 malam Karena udah dilatih Udah dilatih Dia udah terbiasa Kalau dia gak Belajar sampai malam gitu Dia merasa gak nyaman Jadi Dia udah terbiasa Ini kan hanya masalah Pola kebiasaan Jadi Kalau Anak kita Gak bisa sit down Berarti Itu udah terpengaruh sekali Harus diubah Kalau gak Kita hilang Hilang generasi yang Hebat-hebat Jadi Kita bagaimana Kita bantu Anak kita Supaya Bisa bangkit lagi Gimana caranya Ibunya juga Mesti Ibu bapaknya sit down juga Tunjukin sama anaknya Bentar Soalnya Atau balapan Sama anaknya Balapan Yuk balapan Ngerikan soal Sama saya gitu Nah terus balapan Nah mungkin Anaknya termotivasi juga Sedikit-sedikit Mungkin Sepuluh menit Nanti nambah lagi Lima belas menit Nambah lagi Satu jam Terus nambah lagi Terus Sampai akhirnya Dia bisa tiga jam Kalau dia tiga jam Wah udah hebat Tiga jam konsentrasi Salah satu ciri anak jenius Itu Mampu konsentrasi Berjam-jam Gitu Ada saya pernah Satu anak olimpiade Fisika IQ-nya 161 Nah dia ini Waktu itu Dibawa dari Jawa Tengah Orang Solo Saya bawa ke rumah Waktu itu Rumah saya Waktu itu masih di Bekasi Dan dia itu Bangun Pagi Jam 5 Dia biasa Karena muslim Dia sholat Habis sholat Terus Saya lihat Dia duduk Ngerjain soal Terus jam 7 Saya ajak makan Terus habis saya makan Dia duduk lagi Terus Sampai siang Jam 12 Makan lagi Duduk lagi Terus sampai sore Sampai jam 7 malam Makan lagi Terus kerja lagi Sampai jam 12 malam Dan dia Tidak bangun-bangun Coba Duduknya Sambil sila lagi Begini Terus Karena gak ada meja Di kasur Tapi berjam-jam Saya ingat sekali Itu ciri Orang yang Jenius Jadi kalau Kita mau bikin Anak kita jenius Paksa Sit down Tapi paksanya Jangan pakai kekerasan Gimana Motivasi Itu penting sekali Oke Sekarang Kembali ke sini 38 x 12 Berapa Sama-sama Depannya berapa 3 Terus berapa 3 14 Berapa 44 Terus berapa Jadi berapa 4 5 6 Oke Ya Bapak ibu Ngerjain Di Apa Di Luar kepala Sekarang Sama seperti ini Jadi berapa Ini berapa 3 atau Ini berapa 18 18 ya Jadi ini bayangan kita berapa Ini udah 4 8 Nah bayangan kita udah 4 8 tuh gitu Nah kemudian Ini berapa 2 7 Nah jadi berapa ini Nah 5 0 7 Nah gitu Ya bisa ya Bapak ibu step-stepnya Jadi harus Dikerjain dulu Dari awal Ini beda dengan yang Dari belakang Kalau dari belakang Kerjainnya Pakai sisa kan Nah Jadi Anak itu Enggak Enggak dibiasain Mengingat Kalau ini kan Dia harus mengingat kan Nah mengingat Dia harus bayangin angkanya Harus Habis itu operasi Nah Lebih Cerdas lagi Anak Ngerjain Apalagi kalau ngerjain Tadi saya bilang Ngerjain sampai ribuan Soal Wah itu bagus sekali Lagi ya Kita coba beberapa latihan 5 8 Atau kali Misalnya 14 Semua Ngitung Berapa 8 8 1 8 1 2 Nah coba kita hitung sama-sama Ini berapa Ini 5 Ini berapa 28 Nah 28 Jadi bayangan kita berapa ini 7 8 Terus ini 3 3 2 Ini berapa Kan tadi penjumlahan cepat udah harus bisa kan Jadi makanya 7 nya jadi 8 kan Ini angka belakang aja 1 2 Nah itu Jadi apa yang dipelajarin sebelumnya dipakai terus nih 6 7 Kali 21 Berapa ini Coba semua Hitung dulu 1 4 0 7 Coba Caranya Ini berapa Ini 12 kan Ininya 20 Nah 20 Jadi 1 4 10 Ini 7 Kalau 7 1 digit Enggak usah tulis Angka kecil di atas Kan cuma 1 Betul gak Jadi langsung angkanya aja Nah Kalau 2 2 digit Baru 1 angkanya kecil Masukin ke Dalam sini Lagi ya Coba terus Latihan Lama-lama Bapak Ibu jadi jago Percaya Jadi hebat Nah sekarang 6 8 Kali 31 Coba sekarang Nah Udah pada Lancar kan Makin lama makin lancar Nah Coba Kita hitung Ini berapa 18 Ini Apa ini 2 1 0 Belakangnya 8 Langsung Lihat Angka besar-besar Bisa Gampang kan Jadi yang sebelumnya Pusing gitu Nah sekarang kan Bisa Enggak Jadi Nanti ke depannya Enggak ada yang pakai Kalkulator lagi Bapak Ibu ya Berapa? 2 4 1 8 Iya tuh? Kenapa? Latihan Enggak apa-apa Ini kan berapa? Ini kan 21 kan? Ini berapa? 31 31 ya Nah jadi ini berapa? 2 4 1 Tapi belakangnya? 8 2 4 1 8 Mbak lagi latihan Biar tambah panas 77 kali Misalnya 41 Nah sekarang Berapa? 3 3 Eh berapa? 3 Nah coba Ini berapa ini? 2 8 Ini berapa? Jadi berapa? 3 1 5 Berapa? 7 Oke Jadi semua perkalian Bapak Ibu bisa Lakukan ini 2 digit Kali 2 digit Berapapun Bisa Nah sekarang Angkanya yang lebih gede lagi Angkanya yang lebih gede lagi Misalnya Ambil dulu 3 6 Kali 4 8 Misalnya Nah Nah caranya begini Ini Gunakan Yang tadi Yang apa Kayak foto itu Nah sekarang gini dulu Ini dulu 3 kali 4 berapa? 12 ya 12 Nah yang ini yang kita bilang pakai foto tadi 3 kali 8 kan berapa? 24 6 kali 4 berapa? 24 Nah 24 24 Nah 48 lah 48 jumlahin langsung Ya kan tadi 24 24 kan Jumlahin 48 Nah tulis 48 disini Nah gitu 48 Nah jadi berapa? 1 6 8 Nah bayangan kita 1 6 8 Ini berapa? 4 8 Ini berapa? 1 7 2 8 Nah gitu Jadi Jadi pakai yang foto ya Gampang Ya kalau misalnya Belum biasa pakai foto Ya pelan-pelan ditulis Cuman saya sarankan pakai foto Kenapa? Ketika otak dipakai ya Anak-anak itu lebih excited Daripada dibandingkan dia tulis Misalnya Ini 24 24 48 Terus tulis 48 gitu Itu gak menarik bagi anak-anak Jadi dia bosan Tapi ketika dia Ngerjain di luar kepala Dia seneng Semuanya ini di luar kepala Langsung hasil Nah gitu kan Dia seneng gitu Tapi kalau Ditulis satu-satu gini Dia pasti Ngerasa Apa? Apalagi ribuan soal Bosan Tapi kalau gini Latihan terus Wah cepat Nah coba lagi ya 4 3 Kali 54 Misalnya Ini berapa? 20 Nah ini Nah 16 15 Langsung foto Nah Berapa? 31 31 Ini 20 31 Jadi berapa? 2 3 1 Terus 12 23 22 Nah kan enak gitu 23 22 ya Ya Enak kan? Enak kan? Lancar Coba Jadi gimana? Ini 20 Kalau saya mau ini 20 Terus ini berapa? Tadi 16 Sama 15 3 1 Jadi 2 3 1 Nah kemudian Ini 12 231 2322 Coba 52 Kali 36 Coba semua Ini pikir Berapa? 1 Berapa? Berapa? 1 8 7 Nah Coba Ini berapa? 15 Ini 36 6 Ini berapa ini? 18 6 Ini 12 Jadi berapa? 1 8 7 2 Gitu Terima kasih